Militer Irak negosiasi dengan Perancis terkait pembelian jet tempur dan drone Beirut. Militer Irak dikabarkan tertarik dengan sejumlah sistem pertahanan dari Perancis, seperti jet tempur Rafale, drone, dan artileri. Selain itu, mereka juga tertarik untuk mendapatkan tank T-90 dari Rusia. Beberapa negosiasi sedang berlangsung, bahkan ada yang dilaporkan sudah mencapai tahap lanjutan. Perancis telah menawarkan untuk menjual 20 drone. Saat ini, Kementerian Pertahanan Irak sedang melakukan analisis teknis, kata Normal Riklev, pemimpin konsultan geopolitik NAMEA Group, kepada Defense News, Sabtu, tanggal 12 Februari tahun 2022. Pria yang pernah menjadi penasihat Menteri Dalam Negeri Irak tersebut mengatakan, belum ada kontrak terkait drone. Namun, delegasi Irak dijadwalkan mengunjungi Perancis untuk melakukan pengecekan kualitas. Kementerian Angkatan Bersenjata Perancis tak menanggapi terkait isu penjualan drone, baik soal kunjungan delegasi Irak, jenis atau jumlah yang mungkin ditawarkan. Namun, pada Januari tahun 2022, Kepala Pasukan Darat Irak, Lieutenant General Qasim Al-Muhamadi, pernah mengungkapkan ada negosiasi pengadaan pesawat tak berawak dengan Perancis. Irak sedang menegosiasikan banyak kontrak, termasuk drone bersenjata yang mampu terbang selama 30 jam di wilayah udara Irak dan menangani target dan terus memantau berbagai wilayah, dengan kemampuan dan efektivitas yang telah terbukti, katanya kepada kantor berita Irak. Tak hanya Perancis, Irak juga ditawari drone dari Pakistan. Jumlahnya juga sama, 20 unit, ujar Riklev. Tetapi Kementerian Pertahanan masih menganalisis tawaran itu. Lanjutnya, selain drone, Irak juga berencana untuk meningkatkan jumlah tank dan meningkatkan divisi dan brigad untuk meningkatkan kemampuan angkatan darat mereka. Riklev mencatat, Kementerian Pertahanan Irak sedang mencari tambahan tank T-90 dari Rusia, setelah memesan 73 unit tahun 2016. Kementerian Pertahanan Irak juga sudah mengumumkan pada bulan Juni tahun 2018, sebagai bagian dari pesanan Baj pertama, 39 dari tank T-90S tersebut dikirim ke divisi ke-9 Brigade ke-35. Al-Muhamadi menyebut, ada sistem artileri dengan akurasi tinggi yang akan diimpor dari Perancis, selain sistem senjata yang dilengkapi dengan Night Visions. Ada banyak kontrak yang ditandatangani oleh Irak untuk pengadaan peralatan, beberapa di antaranya telah tiba di Pelabuhan Nasional, dan yang lainnya masih dalam proses produksi, tuturnya. Tak hanya Angkatan Darat, Angkatan Udara Irak juga membenahi diri. Mereka dilaporkan sedang mencari jet tempur Rafale Perancis. Riklev mengatakan, Angkatan Udara Irak berniat untuk membeli 14 jet tempur Rafale Perancis. Menariknya, pesawat itu akan dibayarkan dengan menggunakan minyak, bukan uang tunai. Dia juga mengatakan Angkatan Udara hampir membeli pesawat tempur, pelatih Super Musyad, tetapi dia tidak dapat memberikan rincian lebih lanjut terkait hal ini. Sumber, international.sindonews.com Terima kasih telah menonton!